Melinya sebagai orang yang merasa dirugikan, sudah memberikan rasa ketidaksukaannya, terus pihak yang satunya juga sudah minta maaf, dan Meli sekarang sudah memaafkan, yaudah. Dua-duanya gak ada yang salah. Si siapa namanya, si bubahnya, sama Bidi juga gak salah. Maksudnya bercandaan. Tapi mungkin Melinya juga dalam kondisi yang lagi gak ini, maksudnya saya gak tau ya, maksudnya kalau saya kan orangnya santai ya. Tapi mungkin Meli juga lagi yang, oh, kau boleh dibikin begitu, mungkin kayak gitu, kau dibikin bercandaan. Jadi memang, itu juga kalau mau melakukan sesuatu memang harus dipikir sih, gitu, menyakiti teman apa enggak, gitu. Sebenarnya kayak bubah-bubah kan juga kena-kenal Meli. Waktu dadan, kalau gue jadi bubah sih, gue akan bilang, Mel, gue ntar malam mau dadan gini, lu suka enggak? Kayak gitu-gitu. Itu juga gak apa-apa, karena kan teman. Kecuali kalau gak kenal, gitu. Tapi ya, sekarang sih udah case close, semuanya sudah saya memaafkan. Ya itulah kalau orang, kita teman, kita gak suka, Meli jujur-jujur. Dia gak suka, ya dia ngomong, gitu. Tapi yang satunya juga karena ngerasa dia bersalah, yaudah minta maaf, biar-biar dia sepuluh sepuluh. Tapi memang kayak Meli orangnya yang aslinya, gitu, seperti apa sih? Enggak sih, Meli sebenarnya orangnya santai kok, gitu. Kan, apa namanya, dia dibercandain apa aja, gitu, oke, gitu. Tapi kan mungkin kalau ini kan sosial media, sosial media kan dapaknya mungkin kebanyak orang, seluruh orang di dunia loh. Jadi mungkin kan dia juga merasa bahwa jangan jadiin bercandaan lagi. Ya makanya harusnya tahu kan? Makanya kan saya bilang tadi, harusnya pada saat dandan, ya di foto aja, trek terus kirim ke Meli. Teh, aku ntar malam mau dandan gini, gitu. Mungkin kan Meli itu juga gak apa-apa, gitu. Tapi semuanya sebenarnya, aku bilang, even Bubba sama Vidi yang memposting pun, atau Meli pun sebenarnya semuanya gak ada yang salah. Tapi kan mungkin kesuasana hati orang, kan kita gak tahu, gitu. Dan Bubba juga bukan mau, maksudnya gak mau, sebenarnya gak mirip Meli juga kan di dandanannya, gitu. Cuman kan karena Vidi liatnya, oh pakein kerudung, gitu. Terus Bubba kan, which is, ya hari-harinya kan gak begitu, gitu. Tapi kan ini kan memang pesta kostum, gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya gak apa-apa, tapi kan udah kelar. Udah, kita jangan perpanjang lagi, kalian juga gak usah memberitah-nggobritain lagi. Karena Melinya, sebagai orang yang merasa dirugikan, sudah memberikan rasa ketidaksukaannya. Terus pihak yang satunya juga sudah minta maaf. Dan Meli sekarang sudah memaafkan, yaudah. Pelajarannya bisa diambil apa-apa ya, mungkin dari itu? Ya, itu tadi. Kalau mau melakukan sesuatu, apapun itu, kita harus berpikir orang ini akan suka apa enggak. Ya.